Memandikan bayi menjadi tantangan tersendiri terutama bagi orang tua. Memandikan bayi merupakan bagian penting dari perawatan bayi. Oleh sebab itu, yuk simak video ini untuk mengetahui beberapa hal yang harus Anda persiapkan dan perhatikan sebelum memandikan bayi. Di antaranya adalah... 1. Hindari memandikan si kecil sesaat setelah menyusu atau makan. Sehabis menyusu atau makan, sebaiknya Anda menunggu beberapa saat hingga perut si kecil menyesuaikan asupan yang baru saja masuk. Hal ini agar si kecil tidak dalam keadaan terlalu kenyang ketika dimandikan. Bila perut yang kenyang tertekan tanpa sengaja ketika sedang dimandikan, memungkinkan bayi Anda muntah. 2. Hindari memandikan bayi terlalu lama. Anda sebaiknya tidak memandikan bayi lebih dari 10 menit. Selain berisiko membuatnya kedinginan, mandi terlalu lama dapat membuat kulit bayi keriput dan kering. Oleh karena itu, sebisa mungkin Anda membersihkan si kecil dengan cermat. Pastikan dalam waktu yang singkat Anda bisa membersihkan bagian-bagian yang penting seperti bokong, kemeluan, lipatan leher, ketiak, dan telinga. 3. Gunakan air hangat. Bayi yang baru lahir hingga berusia 3 bulan belum bisa mengatur suhu tubuh mereka sendiri, sehingga sangat rentan terhadap udara dingin. Oleh karena itu, mandikan buah hati Anda dengan air hangat dengan suhu kurang lebih 38 derajat Celcius. Anda bisa mengetes suhunya dengan mencelupkan siku ke dalam bak mandi. Pastikan air yang dirasakan oleh siku Anda terasa hangat, bukan panas. 4. Sebaiknya tidak memandikan bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir biasanya masih memiliki tali pusat yang belum lepas. Oleh karena itu, sebaiknya Anda tidak dimandikannya, sekalipun dengan air hangat. Bila tali pusat bayi terkena air, akan memungkinkan terjadi infeksi. Sebagai gantinya, Anda bisa menyeka tubuhnya menggunakan waslap atau kain lembut yang dibasahi air hangat. 5. Menyusui bayi. Setelah selesai mandi, Anda sebaiknya menyusui si kecil. Hal ini agar ia merasa rileks. Selain itu, kontak langsung antara Anda dan bayi akan membuat ia merasa hangat dan nyaman. Kondisi tersebut dapat membuatnya lebih mudah tertidur. Terima kasih telah menonton!